Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pembunuh siswi SEP di Sukoharjo yang tak lain adalah teman kencan yang dikenal melalui aplikasi kencan online. Harga beras tak kunjung turun, warga Kabupaten Pati menyerbu pasar beras murah karena harga beras jauh lebih murah daripada di pasaran. Pemerintah berencana naikkan harga naik haji menjadi Rp69 juta. Seorang warga di Kabupaten Pati batal mendaftarkan haji. Kita ke informasi selanjutnya. Longsor menimpa sebuah rumah di Desa Pelajan, Kecamatan Pakis, Aji, Kabupaten Jepara. Longsor dipicu hujan deras yang cukup lama. Tebing setinggi 6 meter longsor dan menimpa sebuah rumah di Desa Pelajan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Jepara. Bagian belakang rumah milik Suyadi rusak. Longsor terjadi saat hujan deras melanda desa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakang. Saat dicek, ternyata dapurnya sudah rusak tertimpa longsor. Takut longsor semakin luas, Suyadi dan keluarganya memilih meninggalkan rumah untuk sementara. Saya mempikir, saya bangun itu kan ada suara petir. Terus saya setengah sisi jam 11 saya keluar ke kamar mandi, buang air kecil. Setelah saya berhenti, saya belum pikir, ada suara. Selain menimpa rumah, longsor juga melutup akses jalan desa pelajan. Penyingkiran materi longsor memakan waktu lama karena terkendala alat. Warga hanya menggunakan cangkul. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Jepara. Curah hujan tinggi hingga menimbulkan longsor juga terjadi di Kabupaten Kudus. Bahkan longsor sampai menutup jalan desa Rahtaun. Warga bersama TNI Polri bergotong-royong membersihkan material longsor yang menutup jalan desa Rahtau, kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Hujan deras pada Rabu sore ini membuat tebing setinggi 10 meter longsor. Ada tujuh titik longsor di desa Rahtau. Selain menutup jalan, longsor juga menumbangkan tiang listrik sehingga aliran listrik di RW4 desa Rahtau terputus. Untuk motor sudah bisa, untuk mobil karena kebetulan ada satu batu yang cukup besar di RW4. Jadi mendekati kampung utara itu yang tertutup. Kalau untuk aliran listrik itu bagaimana Pak? Aliran listrik untuk RW123 nggak ada masalah. RW4 memang terputus karena ada satu tiang listrik yang tertabrak pohon sehingga roker di tengah jalan. Gajah korban atau rumah warga Pak? Alhamdulillah kalau untuk korban tidak ada. Karena kebetulan longsor itu ada di daerah ladang-ladang warga. Bukan di perkampungan. Selain di desa Rahtau, tanah longsor juga terjadi di desa Menawan, kecamatan Gebok 3 titik, dan desa Japan, kecamatan Dawe 2 titik. Ketiga desa berada di Pegunungan Muriah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena titik longsor jauh dari permukiman. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Setelah setahun berlalu, kini jalan penghubung antara Kabupaten Semarang dan Demak benar-benar terputus. Tanah bergerak dan longsor bahkan diprediksi akan meluas dengan radius 100 meter. Rumah warga pun terancam. Akibat tanah bergerak dan longsor, jalan penghubung antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak ini terputus. Tanah bergerak dan longsor yang sudah terjadi dalam setahun terakhir akhirnya memutus jalan yang menghubungkan Ungaran dan Meranggen. Apalagi tingginya intensitas hujan membuat daerah yang terkena dampak mencapai 16 hektare dengan kedalaman 50 meter. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga dan pemerintahan pun terganggu. Bahkan mereka harus mengambil jalan memutar yang lebih jauh dengan waktu tempuh yang lebih lama. Ya, menurut terang nggak bisa dilewati sama sekali Mas. Kalau kemarin-kemarin masih bisa, jalan kaki pun bisa, sekarang nggak bisa. Itu terus berarti untuk kendaraan ataupun warga itu? Dialihkan di sebelah selatan sana, jadi semua kendaraan dialihkan di jalur yang di selatan sana. Berarti masuk kampung Pak? Ya, masuk kampung Bandungan. Masih Bandungan sini tapi wilayah sana RT1. Hampir satu tahun sampai saat ini dan sudah terjadi beberapa kali longsor dan terparah itu satu bulan terakhir ini. Bahkan belum ada satu minggu sejak kejadian terakhir itu sudah tiga kali longsor terjadi di sini gitu. Yang menyebabkan terputusnya jalur utama Ungaran Meranggian juga mempengaruhi perekonomian warga juga gitu. Apalagi di sini kan kalungan itu kan pusat pemerintahan Ungaran Timur atau ibu kotanya Ungaran Timur gitu. Dan menjadikan lumpuh di beberapa kegiatan sosial. Longsor di wilayah ini terjadi pada Februari tahun lalu. Hingga kini belum ada penanganan dari bencana tanah bergerak dan longsor. Kajian Tim Departemen Teknik Geologi Universitas di Penogor menunjukkan dampak pergerakan tanah masih berpotensi meluas dalam radius 100 meter dari titik longsor. Selain jalan, puluhan rumah warga juga akan terkena dampak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Banyak keluhan terkait polusi suara dari kenalpot. Polres Banyumas merazia sejumlah motor yang menggunakan kenalpot bising atau brong. Tak hanya ditilang, pemilik kendaraan juga diminta langsung mengganti kenalpot motor di kantor saat lantas. Kumpulan remaja ini tidak sedang menservis motor. Mereka adalah remaja yang terkena razia polisi lantaran kenalpot bising atau dikenal dengan istilah kenalpot brong. Seluruh motor dengan kenalpot brong disita polisi saat berpatroli di sejumlah jalan raya di Kabupaten Banyumas. Banyaknya aduan warga soal polusi suara dari kenalpot brong membuat polisi menjaring motor yang tidak menggunakan kenalpot standar. Saat kita melaksanakan patroli, kita menemukan beberapa pelanggaran kasat mata, yaitu penggunaan kenalpot brong. Di mana penggunaan kenalpot brong menjadi salah satu perhatian kita karena menjadi atensi dan sudah banyak aduan dari masyarakat terkait gangguan daripada penggunaan kenalpot, tidak standar atau brong. Rata-rata pemilik motor berkenalpot brong adalah remaja. Selain ditilang, pemilik kendaraan diminta mengganti kenalpot brongnya dengan kenalpot standar di halaman saat lantas Polrestabes, Banyumas. Tujuannya agar memberi efek jerah, namun ternyata hal itu tak berpengaruh. Ungkap salah satu pemilik motor berkenalpot brong. Tetap, betilangnya tadi pagi. Terus dengan hatinya apa, kayak gini gimana tanggapannya? Ya, enggak apa sih, emang udah konsekuensi. Saya, 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 itu. Kapok, kapora? Belum sih, ya. Belum, kapok? Padahal itu dua kali ya. Oh, dua kali, udah dua kali. Udah, udah, dua kali. Dua kali ditilang. Bedanya apa sih kenalpot yang brong ini dengan yang standar itu? Dari segi look sama segi suara saja sih. Kalau tenaga, ya, relatif sih kalau kenalpot. Aturan kenalpot brong tertuang dalam pasal 285 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang tidak memenuhi syarat layak jalan mulai dari spion. Lampu, alat pengukur kecepatan, kenalpot dan kedalaman alur ban bisa dipidana kurungan satu bulan atau denda 250 ribu rupiah. Selain itu, ada pun aturan terkait tingkat kebisingan kenalpot dalam Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Seorang petani di desa Kalikurmo, Kabupaten Semarang, diduga hilang terbawa air sungai. Derasnya air sungai membuat radius pencarian diperluas hingga 40 km. Pencarian korban sutiem 50 tahun terus berjalan. Petugas menggunakan metode penyisiran manual dengan berjalan sepanjang pinggir sungai. Keterbatasan alat menambah kendala pencarian. Ditambah lagi kondisi arus yang deras membuat proses pencarian semakin sulit. Senin kemarin, korban sutiem pergi untuk memanen jagung. Namun korban tak kunjung pulang, membuat keluarga akhirnya melapor. Diduga korban hanyut terbawa arus saat menyeberangi sungai Tuntang. Koordinasi juga dengan teman-teman di gerobokan, dengan demak. Dari gerobokan sudah melaksanakan pencarian dari bendungan gelapan sampai jembatan utama gubuk. Jadi ini kita lintas sektor, jadi kita koordinasikan ke instansi masing-masing yang sesuai kebuatan kotanya. Berarti kalau total radius pencarian itu berapa kilo itu? Kalau di total hampir sampai 40 kiloan. 40 kilo dari titik awal. Kalau hambatan yang dihadapi relawan gabungan dan timsar sepertinya apa? Untuk hambatan arusnya sangat kencang ya. Sama karastiknya sungai ini sangat berbatu. Jadi itu terkendala sendiri karena arus yang kita gunakan sangat terbatas. Terima kasih telah menonton!